Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Metagame Halo game, berapa kabar kalian? Saya selalu tetap ceria dan tetap main game tentunya Beberapa game diciptakan untuk menantang Bahkan menguji kesabaran dan ketekunan para pemainnya Berikut adalah 10 game yang dikenal sebagai game paling sulit ditaklukan Gak cuma butuh refleks cepat tetapi juga perencanaan strategi dan kesabaran yang luar biasa Yuk langsung aja simak ini dia 10 game yang berhasil menorehkan namanya dalam sejarah game paling sulit Di posisi pertama ada Drag Soul Drag Soul adalah nama yang sering kali muncul saat membahas game tersulit Game ini menampilkan tingkat kesulitan yang sangat tinggi Dari desain level yang rumit hingga musuh yang berbahaya Setiap langkah di Drag Soul bisa membawa pemain ke ambang kematian Dan setiap musuh menuntut strategi spesifik Ketahanan mental adalah kunci utama dalam menghadapi para boss dan menjelajahi lingkungan yang penuh jebakan Kesulitan yang brutal ini justru menjadi daya tarik yang membuat game ini begitu dicintai sekaligus ditakuti Di posisi kedua ada Cup Health Dengan desain visual bergaya kartun klasik tahun 1930-an Cup Health mungkin terlihat mengemaskan tetapi jangan tertipu oleh tampilannya Game ini menghadirkan pertarungan boss yang penuh tantangan dan memerlukan refleks serta keterampilan yang mempuni Setiap boss memiliki pola serangan yang unik dan hanya pemain yang bisa menganalisi serta mengantisipasi serangan musuh yang akan berhasil melewatinya Kesulitannya menguji kesabaran dan ketekunan menjadikannya salah satu game modern paling menantang Di posisi ketiga ada Sekiro Shadow Dead Twice Sekiro adalah bukti bahwa From Software ahli dalam menciptakan game dengan tingkat kesulitan yang tinggi Di Sekiro pemain harus memanfaatkan sistem parry yang sangat presisi untuk melawan musuh Tidak seperti Drug Soul atau Blood Burnie, game ini tidak mengandalkan grid atau leveling Sehingga keterampilan pemain menjadi faktor penentu utama dalam pertempuran Setiap boss membutuhkan teknik spesifikasi dan kesalahan sedikit saja bisa berujung pada kematian Sekiro sukses menciptakan pengalaman yang memacu adrenalin dan menguji keterampilan refleks secara ekstrim Di posisi keempat ada Battle Touch Game klasik ini dikenal dengan tingkat kesulitan yang tidak masuk akal Terutama pada level turbo yang legendaris Dengan kontrol yang ketat dan kebutuhan reaksi cepat Pemain kerap kali gagal berkali-kali hanya untuk menyelesaikan satu level Selain itu, Battle Touch juga memiliki mudi koop yang menambah kesulitan Karena pemain bisa saling melukai sehingga perlu kerjasama yang sempurna Battle Touch tetap menjadi salah satu game dengan reputasi tersulit sepanjang masa hingga sampai saat ini Di posisi kelima ada Demon's Soul Game yang legendaris karena tingkat kesulitannya yang tinggi Atmosfernya yang gelap dan sistem pertempuran yang membutuhkan presisi dan strategi Setiap pertempuran dan langkah terasa penuh resiko Karena mensu kuat, jebakan tersembunyi dan sistem yang menghukum setiap kesalahan dengan keras Fiktor multiplayer menambah ketegangan memungkinkan pemain lain masuk dan mengganggu permainan Meski sulit dan penuh tantangan, game ini memberikan kepuasan yang luar biasa ketika berhasil diselesaikan Menjadikannya favorit bagi gamer yang menyukai tantangan berat dan atmosfer yang intens Di posisi ke-6 ada Super Mad Boy Adalah game platformer yang terkenal karena tingkat kesulitannya yang brutal dan gameplaynya yang sangat cepat Pemain mengendalikan Mad Boy dalam misi untuk menyelamatkan pacarnya Melewati ratusan level yang penuh dengan jebakan tajam, dinding berduri dan rintangan yang mematikan Kontrol yang responsif dan level yang dirancang dengan cermat membuat setiap tantangan terasa adil namun sangat menantang Meski seringkali membuat frustasi, game ini memberikan perasaan pencapaian yang luar biasa bagi pemainnya yang berhasil mengatasi level-levelnya yang intens Di posisi ke-7 ada Ghost and Goblin adalah game klasik yang terkenal dengan tingkat kesulitannya yang ekstrim dan tidak kenal ampun Pemain mengendalikan kesatria bernama Sir Arthur dalam misinya menyelamatkan seorang putri Melalui level yang penuh musuh ganas, jebakan dan rintangan yang membutuhkan refleks cepat Dengan nyawa terbatas dan musuh yang terus muncul tanpa henti, game ini sering membuat pemain frustasi Terutama karena hanya satu atau dua pumpulan saja bisa membuat Sir Arthur kehilangan armor dan berakhir kala Kesulitan ini membuat Ghost and Goblin menjadi salah satu game legendaris yang hanya bisa ditaklukan oleh gamer yang sangat sabar dan terang Ninja Gaiden versi NES adalah game legendaris yang terkenal dengan kesulitannya yang brutal dan gameplaynya yang cepat Pemain mengendalikan Ninja Ryu Hayabusa dalam petualangan penuh aksi melawan musuh, rintangan dan boss yang sulit Setiap level dipenuhi musuh yang muncul tiba-tiba dan jebakan yang memerlukan timing presisi Ditambah dengan efek knockback saat terkena serangan yang sering membuat pemain terjatuh ke jurang Kesulitan ini membuat game menjadi tantangan yang luar biasa Meskipun sangat sulit, Ninja Gaiden versi NES menawarkan gameplay yang memuaskan dan adiktif Menjadikannya klasik yang diingat oleh gamer hingga kini Di posisi ke-9 ada game Flappy Beer adalah game mobile sederhana Namun sangat sulit yang mengharuskan pemain mengetuk layar untuk menjaga burung tetap terbang sambil melewati pipa-pipa yang sempit Dengan kontrol yang sangat sensitif, game ini menuntut timing yang presisi dan satu kesalahan kecil bisa langsung mengakhiri permainan Kesederhanaannya yang menipu dan tingkat kesulitan yang tinggi membuat Flappy Beer sangat adiktif Menantang pemain untuk mencapai skor tertinggi meskipun frustasi terus menghantui Kesuksesannya yang viral membuktikan bahwa terkadang game paling sulit bisa datang dari konsep yang paling sederhana Di posisi terakhir ada game I Wanna Be The Guy adalah game platformer indie yang legendaris karena kesulitannya yang ekstrim dan jebakan-jebakan yang tak terduga Game ini dirancang untuk menjebak pemain dengan rintangan yang terlihat biasa tetapi memiliki mekanik tersembunyi yang tiba-tiba muncul dan mematikan Setiap level penuh dengan kejutan yang mengharuskan pemain mengulangi permainan berkali-kali untuk memahami polanya Dengan humor dan desain level yang kejam, I Wanna Be Guy menawarkan pengalaman frustasi sekaligus memuaskan bagi mereka yang suka tantangan Terima kasih telah menonton!